Halo, ya mas? Halo, selamat siang, mbak Dul. Selamat siang. What happened? Ini problem. Ini lagi di mana, mbak? Kok gelap banget, mbak? Saya lagi di Black Hole ini, mas. Lagi bersaham pulang dari rumahnya Jendral Elion. Hmm? Oh, mau ada wawancara, mbak? Ini nanti sebentar lagi saya masuk ke stasiun Black Hole A. Saya akan ke Black Hole B. Nanti langsung turun ke bumi. Tunggu ya. Oh, iya, mbak. Siap, mbak. Hati-hati. Oke, siap-siap. Hati-hati di jalan, mbak, ya? Iya, ini. Iya, iya. Ini masih mau ngomong sama Jendral Elion, mbak? Ini sebelah saya, ini. Oh, enggak usah, mbak. Terima kasih banyak, mbak. Oh, gitu? Yaudah, tak salamin aja, ya? Iya, mbak. Terima kasih banyak, mbak. Oke, siap-siap. Take care, ya. Permisi, mbak Andul. Oh, iya, mas. Oke, bapak ini on time, ya? Oh, iya, iya. Saya nanti dari Black Hole langsung ke sini, mas. Masnya dari mana? Saya dari TV Wagyu Asam Murad dan Kulesterol, mbak. TV Wagyu Asam Murad dan Kulesterol? Iya, mbak. Oh, jadi healthy section kesehatan? Iya, mbak. Bus masnya Wagyu, gitu ya? Iya, mbak. Betul, mbak. Nah, silahkan tidur, mas. Silahkan tidur. Mohon maaf, lagi ngapain, mbak? Ini selamat datang ya di workshop saya. Ini saya sedang melakukan kontribusi, gitu. Untuk membuat sebuah penemuan teknologi baru. Jadi, kemarinnya saya di Black Hole. Di Black Hole itu, saya memperbaiki komponennya General Alien. Karena saya diundang, enggak ada satu orang pun coba di planet itu yang bisa. Pandul, please help me. My stove is not working. Terus, saya datang. Oke, I'm coming. Datanglah saya ke sana. Dijemput saya, mas. Dijemput pakai itu, piling terbang. Jadi, ya, berangkatlah saya ke sana. Terus, pas sampai nelpon tadi, saya di Black Hole. Oh, iya, mbak. Saya sedang melakukan eksperimen juga ini. Jadi, dengan kompor yang ada di bumi, nanti ini akan saya buat, gitu. Dengan menggunakan teknologi-teknologi yang sudah sangat familiar bagi saya. Sangat easy. Kemudian, nanti saya akan saya aplikasikan di sini. Sehingga nanti kompor ini menjadi very efficient. Super efficient, gitu. Dan ini nanti akan menggunakan LPG, mas. Ya, ini LPG. Oh, tetap menggunakan LPG, ya? Tapi ini nanti, LPG-nya itu, kalau istilahnya sini itu, apa ya? Liquid natural gas. Atau gas buang. Apa ya? Carbon monoksida. Pastisida. Racun. Iya, itu. Racun. Keong racun. Ngomong nggak sopan santun. Aku ayam kampung. Hmm? Ayam geprek. Tulang lunak. Tulang elastis. Iya, itu. Sirkus. Sirkus. Geja duduk. Sarung. Gan berdua. Kelon. Jadi, ano, mas. apa ya? Istilahnya, protein yang dimasak nantinya, itu dia secara empirik, akan mempengaruhi jumlah abdon-abdon. dalam sebuah sistem perkelonan. Jadi, harus ternyata ada relasinya. Begitulah ahlinya ahli, intinya inti, dan core-alty core itu dalam berpikir. Jadi, selalu mencari relasi, correlation between events yang tidak dinalar oleh siapapun. Beyond imaginable. Jadi, kalau apa ya, orang mau belajar itu harus totaliti. Use our effort to study. To get new invention. New discovery for the mankind. Seperti itu, mas. Mas, apa, lu bisa jelaskan gak ini? Udah, mengenai teknologi antara setaurus of the Compor. Enggak, pak. Enggak usah, pak. Ya, mau, mas. Ya, mau. Enggak usah, pak. Mau, ya. Mau, ya. Sedikit aja. Ya. Ya, udah. Enggak jelasin. Ya. Ya, pak. Mau, ya. Iya, pak. Jadi, teknologi dari Compor yang sudah sangat spektakuler from beyond our earth adalah dengan penggunaan teknologi Paku Bumi yang menancap tajam ke dalam vessel of the Compor. Jadi, ini, mas. Ini bisa dihitung. Ini adalah teknologi Paku Bumi di mana nanti dia akan menjaga steadiness. Jadi, kalau misalnya ada gempa itu tahan. Kemudian, insight. Ya, ya, tau. Insight technology on the Ucang. Ini very specific. Di mana dia akan mengabsorb. Gitu. Kalau istilahnya itu capillarity effect. Gitu. Efek capillaritas. Saya tidak akan menggunakan minyak tanah, mas. Di sini. Tapi, saya menggunakan teknologi extracurricular gas yang disebut dengan LPG tadi itu. Yang ada relasinya dengan klon tadi itu. Itu, yaitu dengan sistem wireless. High speed bandwidth terabyte system of the CPU yang akan melakukan exerting energy ke dalam kompor ini, mas. Ini teknologi yang sangat latas mutakhir. the last technology of the Thor and Loki. Saya sudah mobil dengan mereka. Jadi, ini perpaduan teknologi dengan Helmer of Thor. Kita harus mengukur dengan sangat spesifik tekanan amplitude dari LPG nanti ini. Caranya dengan menggunakan ini, mas. Jadi, kita menggunakan alat ukur yang sangat tidak presisi dan sangat tidak masuk akal. Caranya itu dengan begini, mas. dan ini harus digondeli, mas. Harus dipegang. Ini jangan dipancat saja, mas. Tuh. Ya kan? Ada angka-angka. Kemudian di sini ada gedip-gedip. Kemudian kita pancat saja caranya. Nah, ya kan? Dengarkan. Oke. Sampai zero. Di sini ada tulisan E. Miningnya error. Kalau error itu bagus. Jadi, dengan teknologi errorism, ini akan sangat bagus untuk mengetahui dari kompor ini layak pakai. Gitu, mas. Jadi, harus error. Kemudian, mas, ya. Kita juga bisa menggunakan teknologi ini. Itu adalah untuk ini dari selah. Dari selah. Ini untuk mengukur tingkat kolesterolism dari kompor ini ke pembuluh-pembuluh dari paku bumi. Itu tidak lancar. Maka, dia tidak bisa. Kita cek dulu kolesterolnya berapa. Dia-dia itu diabetes apa tidak. Kemudian, kita juga akan mengukur tingkat keasaman atau asam urat acidity dari kompor ini. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ini sangat canggih, mas. Super canggih. Very high in the sky. Teknologi. Never be found before. Jadi, dengan kita melihat keasaman dari kompor ini dengan cara dipancat seperti ini, kemudian di sini akan muncul angka-angka. Nanti kita akan mendapatkan ukuran yang tepat untuk melihat pH meter dari ini. pH-nya harus netral. Nilainya harus 7 atau 7,5. Jadi, tidak asam, tidak basah. Tidak acid, tidak alkali. Seperti itu, mas. Di samping itu, mas. kompor ini menggunakan teknologi turbo. Masa tahu turbo? Tahu? Jangan ya? Ya? Jangan tahu, mas. Iya, pak. Jadi, biasa jelaskan. Iya, pak. Teknologi turbo itu adalah teknologi saya harus mendownload atau downgrade ke pengetahuan saya. Saya harus downgrade speech saya sehingga mas yang ngerti. turbo itu adalah kerbau gembala sapi gembala sapi bakso sapi pentol 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 kontraktor ekskavator elevator atau lift lift. Lift. up down, up down, up down. Up down, up down. Clone. Jadi, kembali lagi ke sistem injection of the clone. Control level satisfying. Di mana, jagung yang akan melakukan dipenetresan sistem ke dalam tungku pembakaran sehingga mengalami digeriasi moral. Seperti itu, mas. Untuk bisa membesarkan apinya sehingga optimum. Sehingga apinya dalam kondisi stressful. Itu dengan menggunakan formula saya. Yaitu dengan menggunakan gula bang dan santan. Di mana nanti di uceng. Uceng. Itu kita kasih gula bang sedikit. Kemudian kita teskan coconut oil. Santan. Little bit. Sehingga nanti dia akan memancarkan spray of energy yang sangat bagus. Jadi, begitu, mas. Dengan kita melakukan service yang intervalnya terjaga, yaitu 5000 ml dan 5000 kg maka nanti kita akan menghasilkan kompor yang sakinah memadah waroma yang akan mengundang seginap keluarga. Seperti itu. Iburannya apa, Pak? Kalau tidak salah, Iburannya campur sari, Mas. Sama Orjen Tunggal. Iya, Pak. Ada yang lain? Maaf, Pak. Iya, Pak. Pak, ada pesan-pesan gitu nggak, Pak? SMS, Pak? Oh, SMS? Iya. SMS-nya Pak Andoli itu jangan dikaitkan dengan politik. Karena levelnya beda. Saya itu sudah Jupiter level. Satu minus level. Sementara itu saya Plutonium level. Far high in the sky. Far up top most snow down down. Jadi sudah tidak level dengan politik. Itu saya sudah beyond politik. Don't relate me with the political issues. Gitu, Mas. Mohon maaf, Pak. Pesan-pesan yang mungkin ingin Bapak sampaikan gitu loh, Pak. Jangan kaitkan saya dengan politik. saya sudah beyond politik, Isus. Very high. Nggak, Pak. Maksudnya itu pesan-pesan gitu loh, Pak. Oh. Anu. Quotes. Ya, kayak gitu loh, Pak. Quotes. Atau penyemangat. Fire on fire. Gitu ya? Ya, kayak gitu, Pak. Perhubung kita ngomong-kompor. Maka tidak lepas not far from fire. Gitu. Everybody in the world, everybody they have ability. And this ability, if there's no ambition on it, mean you have a wood but you don't have fire. What does that mean? we need ambition in a good way for sure. Ambition. Biar lebih jelasnya gimana gitu, Pak? Lebih jelasnya begini. Lebih gampangnya diingat gitu loh, Pak. Gampang diingatnya begini. Manusia hidup itu harus punya ambisi. Punya kemampuan kalau tidak punya ambisi itu sama saja kita punya kayu tapi kita nggak punya api. Gitu. Jadi kita harus punya ambisi. Kita harus berani bermimpi. Dengan kita punya mimpi kita nanti punya semangat. Semangat itulah api kehidupan. Seperti itu. Mohon maaf, Pak. Kembali ke kompor, Pak. Iya, iya. Ini cara masaknya gimana, Pak? Jadi masnya ini pengen lihat praktikal point of view dari kompor ini. Iya, Pak. Jadi tidak percaya dengan apa yang saya omongkan. Mohon maaf, Pak. Kalau ngomong aja banyak yang bisa, Pak. Oke. Alright. No problem. I'll show you. Bahwa teknologi ini adalah benar. Caranya seperti ini. Gitu. Kalau pengen masak itu seperti ini. Ini diangkat. Gitu. Kemudian kita pindahkan. Gitu. Kita bergerak slowly. kemudian kita taruh di atas untuk bangun a burning coal. Kemudian kita nyalakan. Kalau nyalanya kurang ditiup-tiup. Seperti ini, mas. Gitu, mas. Lihat, tau. Tepatak. 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 Terima kasih.